Perjalanan kereta api rombongan Presiden menuju Kediri, Jawa Timur sempat berhenti di beberapa kota. Meskipun bertujur menangani bencana Gunung Kelut di Kediri, Presiden masih sempat mampir dan menyapa warga di tempat lainnya. Presiden Susilo Bambang Ido Yono singgah di stasiun Alapan Solo, Jawa Tengah sore kemarin. Dalam waktu singkat, SBY berkomunikasi dengan Kepala Daerah Surakarta dan sekitarnya mengenai penanganan hujan abu agar tidak mengganggu kesehatan warga. SBY juga memuji penanganan bencana Gunung Kelut, Pemda bertindak antisipatif dengan kerjasama pihak terkait. Meskipun jumlah pengungsi banyak, evakuasi perjalan lancar serta minim korban. Langkah tersebut harus menjadi contoh bagi daerah lain ketika menghadapi bencana serupa. Presiden juga singgah di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Presiden menemui para calon penembang lain yang berada di stasiun. SBY menjelaskan rencana kunjungannya untuk menangani bencana erupsi Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Presiden dan Ibu Ani Ido Yono juga sempat berbincang singkat dengan Bupati Banyumas, Kapolres, dan Komandan Kodim. Datangnya kereta api luar biasa, rompongan Presiden membuat jadwal perjalanan sejumlah kereta api di stasiun Purwokerto harus terlambat. Kedatangan rompongan Presiden membuat para polisi harus menunjukkan citra usaha ekstra. Lebih dari 2.800 personel polisi mengamankan lokasi-lokasi di sekitar Gunung Kelut yang akan dikunjungi rompongan Presiden. Pengamanan Presiden memang istimewa. Tidak hanya polisi dari Kediri, Blitar, dan Malang saja. Pengamanan untuk Presiden juga melibatkan pasukan dari Polda, Jawa Timur, dan Mabes Polri, Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One